Wabah corona menjadi isu kesehatan yang mendapat perhatian semua kalangan. Bukan hanya tenaga medis, semua elemen masyarakat perlu turut untuk andil melawan virus yang telah menelan banyak korban ini. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan tentunya juga turut berkontribusi dalam pencegahan corona. Seperti halnya yang dilakukan Karang Taruna ke Jembatan Purwosari, mereka bergotong royong membuat cairan disinfektan. Disinfektan tersebut kemudian disalurkan ke seluruh desa di Jembatan Purwosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaallah hari ini Karang Taruna Kecamatan Purwosari dan perwakilan dari Karang Taruna Kabupaten. Karawan insyaallah akan membagikan cairan disinfektan untuk penyemprotan supaya mencegah putusnya mata rantai virus corona. Dan ini akan dibagikan ke 8 desa yang ada di Kecamatan Purwosari. Dan insyaallah akan ada lanjutannya lagi, kita menunggu bantuan dari Kabupaten Karang Taruna. Disinfektan tersebut kemudian disalurkan melalui pemerintahan desa, yakni desa Purwosari, Sukasari, Tegalsari, Karangsari, Cengkong, Darawolong, Temelang, dan Mekar Jaya. Masing-masing desa mendapatkan sekitar 50 liter cairan disinfektan. Lebih dari itu, bersama pemerintahan desa setempat, Karang Taruna Kecamatan Purwosari juga terjun langsung menyemprotkan disinfektan kelingkungan warga. Tak lupa, mereka mengimbau warga agar mengikuti arahan pemerintah. Ya, diberitahukan kepada warga masyarakat desa Karangsari, Kecamatan Purwosari, untuk memutus mata rantai COVID-19 virus dengan dikenal dengan Corona. Ayo, mulai dari sekarang, kita tidak usah bergerumunan, kumpul-kumpul. Bindari dengan jarak 1 meter, dan cuci tangan dengan memakai sabun. Jangan keluar dari rumah, Bu, kalau memang tidak terlalu penting. Dan berdoa kepada Allah SWT. Dengan mobil bak terbuka, ambulans, dan mobil aparatur desa serta didampingi aparatur polisian setempat, semua pihak yang terlibat dalam penggiatan ini berkeliling kampung untuk mensterilisasi pemukiman warga. Kegiatan bakti sosial Karang Taruna Kecamatan Purwosari terberhenti sampai di sini. Mereka juga membagikan masker kepada masyarakat. Hal ini mengingat pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Kami dari Purwos Karang Taruna Kecamatan Purwosari menyerahkan bantuan masker untuk daftar desa. Dan mudah-mudahan bisa berguna. Dari Karawang, Yizar Udumudin melaporkan.